Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Yudalan Jogja Kali ini saya mau review kuliner balindeso Kuliner balindeso ini ada di kampung Flori ya Dan sangat ramai Tempatnya lucu banget Yuk langsung aja kita lihat ya Kita tur tempat ini Istilahnya tur gitu ya Ini bagian depannya teman-teman Ada tempat untuk main apa nih ya Meniti ya, meniti tali Untuk nyeberang ke sana pakai satu tali Kalau yang ini mirip kaya tangga ya Untuk nyeberang juga Itu bukan menuju ke tempat makan sih Itu untuk main anak-anak Kalau untuk ke tempat makannya Kita jarang lewat kaya jembatan sih Tapi besar dan nyaman Ini tempat makannya teman-teman Cukup luas ya Nanti di bagian sisi-sisinya Dan bagian belakang-belakangnya Mesti ada tempat makan lain Nanti saya videokan ya Di tengah dari tempat makan ini Ada kolam yang cukup besar Kalau ini tempat kita pesan makanan teman-teman Jadi kita datang langsung ke sini Pesan makanan bisa Atau nanti disamperin sama mbaknya Atau masnya Kalau mau lebih cepat Langsung aja masuk dan pesan Nanti kita bilang mau duduk di mana Nanti makanannya diantar Ada juga yang mau dia ambil-ambil gitu Ini bagian depan tadi ya Pada saat kita masuk Ada tempat untuk main anak-anak Jadi tempat ini Ini lengkap juga Antara kuliner dan juga wisata Harganya murah meriah banget Nanti bisa dilihat di press listnya ya Tempatnya juga adem Terus tempat mainnya anak-anak banyak Untuk jalan-jalan juga seru Karena udaranya masih segar Dan asri ya lingkungannya Oh iya Disini kita juga bisa terapi ikan Jadi memasukkan kaki kita ke kolam Nanti digigitin ikan dan dibersihkan Lapisan terluar dari kulit kita ya Lapisan kulit matinya dimakan oleh ikan-ikan terapi Ini pendopo bagian samping Biasanya untuk hajatan Seperti syukuran Atau pengajian Bisa juga disini Terus ini bagian belakangnya Teman-teman Dia itu ada Seperti sungai kecil Jadi bisa main gajah-gajah juga disini Lucu ya Tempat makan Yang depannya itu tempat makan Belakangnya itu sungai Memang menarik sih Untuk main fan sekalian Anak-anak Di bagian belakang sini Juga banyak tempat makan Kubu-kubu kecil gitu Bisa kita duduk disini Kita makan Bunyi gemercik sungainya Menambah nikmat ya Bada saat kita makan Sungainya jernih kok Dan mengalir Jadi gak usah khawatir Banyak nyamuk Atau kotor Jorok Enggak Sungainya bersih Kemudian Bagian belakang sana Masih ada kebun-kebun Yang Asli sekali Di bagian sini Juga ada Sungai kecil Istilahnya bukan Sungai kecil kali ya Parit ya Kalau anak-anak kecil Pastikan suka main main air Bisa tuh Main main air disini Airnya bersih kok Ini sungai tadi Kita juga bisa turun Dari sini Dia punya pesan Jaga lingkungan Jadi jaga kebersihan Ya sih Kalau misalnya kita Lebih ramah pada lingkungan Pasti lingkungan Juga lebih ramah ya Sama kita Kemudian ini Bagian belakangnya Ada Kolem ikan juga Gak sebesar yang Gak sebesar yang tengah sih Tapi cukup besar Kemudian disini Juga ada Tempat untuk makan ya Bentuknya rumah panggung Bawahnya Kolam ikan juga Ada juga yang Di bawah pohon Bisa juga makan Di bawah pohon Nah ini ada juga Air cukup banyak ya Dipakai untuk pengairan Sebetulnya Tapi disini Juga dipasang Permainan disana itu Kayak jembatan Nanti saya settingkan ya Di bagian belakang Juga ada Pendopo yang cukup luas Untuk Hajatan Atau Syukuran ya Depannya juga Kolam-kolam Jadi ini bagian belakang Dari Balindeso Teman-teman Nah ini Lebih depan lagi Ada kapal-kapalan Ini kapal-kapalannya Tentu aja Gak bisa jalan ya Tapi untuk berfoto Lucu banget Terus disamping-sampingnya Banyak tanaman sayur Seperti terok ini Tarunya berbuah Lucu banget Kemudian bagian dalam sana Ada pohon capek Ada pohon Sayur apa tuh ya Terok Sayur apalagi gitu Banyak kok teman-teman Nah ini Tempat kita makan Depan lagi sana itu Kolam tadi Cukup luas ya Dan permainannya Banyak loh Untuk anak-anak Gak hanya Yang tadi saya tunjukkan Tapi yang lain Ini anak-anak Mereka abis Main dan Cukup capek Katanya Yuk kita lihat Tempat mainnya Anak-anak Di atas Ini bagian atas Juga ada tempat Untuk makan Kita jalan ke atas Sana Untuk lihat Tempat mainnya Anak-anak Tempat makan ini Selain banyak tempat Mainnya Lingkuannya asri Dan cukup nyaman Harganya juga Murah Dan rasa masakannya Lumayan banget loh Teman-teman Nah ini Tempat untuk mainnya Anak-anak juga Jadi bisa Menyebrang sungai Pakai Bilah kayu Bisa pakai Tali Bisa pakai Seperti tangga Tadi ya Ini juga Untuk menyebrang Kemudian ini Jembatan Flying Fox Sepertinya ya Terus ada Mainan ini juga Apa ya Ini istilahnya Loncat-loncat gitu Teman-teman Terus untuk Manjat-manjat Bisa untuk Outbone juga Disini Terus ada Jembatan kayu Seperti ini Anak-anak Misalnya susah makan Disuapin sambil main Biasanya lebih gampang Yang makannya Atau biarkan dia main Nanti kalau udah capek Makannya juga Lebih gampang Selain ada Permenai ini Juga ada Rumah pohon Loh disini Nah itu dia Disana Cuma kemarin Saya enggak Coba Naik rumah pohon Ya Karena Sudah cukup sore Saatnya kami pulang Tapi banyak juga Sedang main Di atas rumah Pohonnya Wah Tempat ini Lengkap sekali Permainannya Pantas saja Pada saat weekend Cukup ramai Jadi kalau teman-teman Mau kesini Datangnya ke bagian Aja Supaya dapat tempat Dan bisa bermain Sampai puas Teman-teman Oke teman-teman Sekian reviewnya Semoga bermanfaat Untuk menunya Bisa dilihat Di deskripsi Dari video ini Termasuk harganya Juga dan lokasi Tempatnya Bye-bye teman-teman Terima kasih Sudah menonton Bye-bye teman-teman 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 Terima kasih.